Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Lenny Channel. Hari ini tuh, posku gak ada teman-teman ya, makan di luar, dan sekarang tuh berhubung musimnya dingin-dingin, saya mau bikin mie ayam ala aku. Disini saya pakenya paha ayam ya teman-teman, paha ayam, karena adanya paha ayam, tapi nanti tulannya mau saya buang, jadi pake dagingnya aja. Oke teman-teman, jalan kemana-mana, pantangin terus videonya, langsung aja kita let's go. Nah disini tuh saya pakenya bawang putih, bawang merah, kemiri, dan jahe teman-teman ya. Tapi bawang merahnya saya pake sedikit aja, karena disini bawang merah itu mahal teman-teman. Dan ini juga saya tambahin merica bubuk. Ini saya blender ya teman-teman, karena saya ambil cepetnya aja, ambil simpelnya. Karena kalau diulek-ulek itu susah dan lama, karena uleknya cuma ulek kayu. Ini juga saya tambahin getumbar, dan ini saya tambahin kunyit juga. Nah ini tuh paha ayam tadi ya teman-teman, tapi ini udah saya buang tulangnya. Sekarang saya mau potong-potong sesuai selera. Selera saya maksudnya teman-teman. Ini saya potongnya besar-besar aja teman-teman ya, biar nantinya tuh lebih nikmat dan kerasa. Nah ini udah selesai teman-teman ya. Sekarang saya mau motongin daun bawang. Ini saya tambahin daun bawang, biar nambah wangi baunya. Dan saya juga tambahin jamur teman-teman. Nah ini sekarang saya mau tumis bumbunya dulu teman-teman. Sekarang saya onserang-onserang dulu sampai harum. Oh iya buat teman-teman, saya minta maaf ya jika video saya tuh belum maksimal dan hanya seperti ini-ini aja. Tapi insyaallah saya usahakan untuk lebih maksimal lagi. Tapi buat teman-teman juga boleh jika pengen saya bikin video apa ataupun masak apa silahkan tulis komentar anda di kolom komentar. Insyaallah kalau ada waktu saya akan turut ini. Nah ini berhubung udah bau wangi teman-teman. Bunya saya masukin jamurnya. Ini tuh kalau di Taiwan namanya shangku. Ini tuh rasanya enak kenyal-kenyal teman-teman. Dan baunya tuh wangi juga. Nah sekarang saya tumis-tumis dulu sampai agak layu. Ini udah layu. Sekarang saya mau masukin ayamnya. Dan buat teman-teman saya ucapkan juga terima kasih yang udah selalu mendukung Lini Channel. Semoga saya selalu, sukses selalu dan berkah selalu. Amin amin ya robbala alamin. Nah oke teman-teman ini udah setengah matang saya masukin garam. Tambahin juga penyedap rasa dan gula putih. Ini tuh walaupun bumbunya sederhana, simple. Seadanya tapi enak kok teman-teman. Menurut saya tapi ya. Tapi insyaallah enak kok teman-teman. Ini bumbu ayamnya matang. Ini saya mau bantu sawingnya dulu teman-teman. Ini tuh namanya pak coy. Kalau di Indonesia sawi entong. Kalau mak mugi ngomongnya tuh sawi entong. Kalau emak kutu. Hehehe. Hehehe. selamat menikmati alhamdulillah masaknya udah selesai teman-teman nah ini saya siapkan minyak, sawipnya terus ayamnya biar kelihatan kayak orang jualan asli gitu ya teman-teman nah ini saya juga tambahin saus, ini saya pakainya saus pedas, saus ABC ekstra pedas teman-teman nah saya juga tambahin kecap ini saya pakainya kecap bangau karena adanya kecap bangau teman-teman sesuai selera pokoknya teman-teman ya dan ini sambalnya teman-teman, wah sambalnya tuh mantep banget ini teman-teman dan ini bakso nya oke teman-teman udah siap selamat menikmati teman-teman wah mantep banget teman-teman ya sebelum makan jangan lupa berdoa dulu mwah penyakuan mwah 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 Enak banget teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!